assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama jasel regina jasel regina kali ini akan melewati alas baluran atau hutan baluran yang ada di situ gondok hutan baluran ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyuwangi temen-temen sebelum lanjut videonya jangan lupa like comment share dan subscribe juga agar kalian tahu update-update tentang jasel regina selanjutnya perlu diketahui buat temen-temen panjang alas baluran ini sekitar 26 km untuk kendaraan bermobil bisa ditempuh sekitar 30 menit untuk kendaraan bermotor bisa ditempuh 20-25 menit tergantung keadaan jalan raya di jalan alas baluran karena di alas baluran sering terjadi kecelakaan ataupun sering terjadi kemacetan karena ada truk atau kendaraan lain yang macet Jadi buat temen-temen yang ingin melakukan perjalanan di alas baluran ini perlu hati-hati juga karena selain jalannya enak juga ada yang bergelombang intinya bagi temen-temen kalau melintasi alas baluran ini harus hati-hati dan menjaga safety karena banyaknya gelombang ataupun kendaraan besar yang melintasi di hutan baluran ini dan jangan khawatir juga buat temen-temen yang ingin melakukan perjalanan di alas baluran ini di sini kondisinya sangat aman sekali meskipun perjalanan itu di siang hari ataupun di malam hari karena kebanyakan di sini dijaga full 24 jam sama sahabat baluran jadi kalau ada truk macet ataupun ada apa-apa di hutan baluran ini disitu ada yang stay atau menjaga yakni sahabat baluran jadi buat temen-temen tidak perlu khawatir tidak perlu takut melewati jalur alas baluran ini meskipun kondisinya sangat malam sekali karena saya pribadi sering melewati hutan baluran ini eh yakni aman-aman saja baik temen-temen di sini juga yang katanya alas baluran ini angker selama saya melakukan perjalanan di alas baluran ini tidak pernah ataupun sekalipun tidak pernah terjadi hal-hal yang menakutkan atau diganggu oleh makhluk yang tidak kita inginkan seperti itu temen-temen dan di sebelah kanan saya ini juga terdapat warung jadi jangan khawatir bagi temen-temen yang lapar di tengah hutan baluran ini disitu juga ada warung dan pos penjagaan temen-temen bagi temen-temen yang butuh penjelasan atau pertanyaan tentang alas baluran silahkan komen dibawah nanti pasti admin jawab perlu diketahui juga buat temen-temen yang melintasi alas baluran ini sebelah kanan saya ini adalah pertengahan dari alas baluran namanya bitakol disini ada pos penjagaan polhut sama ada warungnya juga temen-temen jadi barang siapa yang melewati disitu nanti bisa ngopi ataupun makan dan juga dan disitu juga banyak monyet-monyet yang berkeliaran jadi buat temen-temen juga harus hati-hati kalau melintasi di pertengahan alas baluran ini dan tidak lupa pula di pertengahan alas baluran ini jangan takut nggak ada sinyal karena sinyal telkomsel terutama di pertengahan alas baluran ini sudah 4G temen-temen jadi bagi siapa yang melintasi alas baluran ini jangan pernah takut kehilangan sinyal karena di tengah-tengah wilayah hutan baluran ini juga ada tower telkomsel temen-temen alas baluran ini berada di Kabupaten Situbondo berbatasan dengan wilayah utara Kabupaten Banyuwangi alas ini akan anda lewati jika akan menuju dari Banyuwangi ke arah Surabaya via jalur darat dan tidak lupa pula jalur baluran ini anda akan lewati kalau menuju ke pulau Dewata Bali karena jalan satu-satunya arah utara dari arah Surabaya ke pulau Bali itu melewati alas baluran di depan kanan saya ini ada jembatan yang namanya curah tangis curah itu adalah jurang dalam sekali disitu yang disebut jalur angker di hutan baluran konon katanya disitu dulunya adalah pembuangan mayat pas penjajahan Belanda dari cerita mistis yang pernah saya dengar di curah tangis itu juga sering terjadi ada orang nangis kalau malam hari tapi kalau untuk pengalaman pribadi saya tidak pernah mengalami hal mistis tersebut makanya saya bilang hutan baluran ini tidak angker dan aman sekali dibuat perjalanan meskipun malam hari bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol merah dibawah beserta loncengnya jangan lupa dukung terus jesel jesel Regina agar kalian tahu tentang update-update tentang jesel Regina selanjutnya jangan lupa buat teman-teman juga di sebelah kanan saya ini ada rest area atau tempat wisata yang namanya waduk bajul mati di sini tempatnya orang biasanya kalau kecapekan atau mau istirahat di rest area tersebut jadi disitu di dalam ada sebuah waduk yang dinamai waduk bajul mati tempatnya keren sekali dan recommended pokoknya kalau melintasi alas baluran ini wajib hukumnya mampir di waduk bajul mati karena keren keren banget pokoknya baik teman-teman ini adalah tikungan terakhir yang ada di alas baluran jangan lupa dukung terus channel jesel regina dengan cara like share comment dan subscribe juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton eh saya doakan semoga kalian sehat semua selamat dalam perjalanan dan dimurahkan rezekinya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh